Terima kasih Bukan main tuh Ngeselnya sampai 10 tahun pak Oh begitu Sebenarnya kalau menurut saya pribadi Saya tidak salah pak ya Yang namanya pejabat publik Entah itu presiden Entah itu gubernur Itu sebenarnya pelayan masyarakat Mereka bekerja untuk kita Jadi sebenarnya bosnya itu kita pak Jadi Jadi ya ibarat Kita cari karyawan Kan tentu yang bisa kerja pak ya Pertama kali yang bisa kerja Jujur Terus setia kan gitu Jadi Tapi gubernur kan bukan karyawan pak Itu kan pejabat negara gitu loh pak Iya secara Secara Apa Apa istilahnya ya Kan gayanya gubernur itu kan harusnya Berwibawa Gagak naik mobil kemana-mana gitu Bapak bilang kok gubernur itu pelayan rakyat gitu loh Memang sebenarnya begitu pak Di negara Di negara demokrasi Itu mereka pelayan Pelayan rakyat Bagaimana dengan presiden pak Apakah presiden juga seorang pelayan masyarakat pak Oh iya Harusnya begitu Beda dengan Kerajaan pak ya Iya Beda gitu Nah Dulu Tapi kan ada juga raja yang adil Bijaksana pak Iya tapi biasanya Buktinya banyak negara kerajaan yang maju-maju pak Betul Malah inggris Depang inggris gitu Itu kan kalau kebetulan kita Rajanya benar Gitu Kalau rajanya gak benar kan gak bisa apa-apa juga Ngomong-ngomong Apakah pak Jokowi itu Seorang presiden yang merakyat Atau Hanya pencitraan aja pak Nah kan begini pak 2019 itu kan Dipresto pak ya Iya pak Supaya Warga gak nyesel Orang Indonesia gak nyesel Sebaiknya pilih siapa pak Pak Jokowi itu Presiden yang merakyat Sekaligus rakyat yang menjadi presiden pak Dua-duanya pak Jadi kalau Ya itu kan kayu loh pak Kayu itu lah Dibilangnya ngesel gitu loh Iya itu lah justru itu Jadi Beliau itu berangkat dari Keluarga yang sangat sederhana Jadi beliau Bisa merasakan Susahnya Apa Masyarakat bawah Itulah kenapa kok Beliau itu gak canggung Untuk ketemu dengan rakyat Karena memang berangkatnya Dari Rakyat biasa juga Jadi tidak eksklusif gitu pak Gak ada jarak Nah ini yang Menurut saya Sayang pak ya Kalau misalnya Diganti oleh Orang yang Latar belakangnya Priai pak Yang cuma mau kenal Dengan yang Satu derajat Satu level sama dia Terus Tidak mau Turun langsung Lebih senang nyuruh orang Misalnya Jadi sayang pak Nah begini pak Bapak waktu 2014 kan Nyoblosnya Siapa pak? Iya pak Jokowi pak Pilih Jokowi Tetap pilih Jokowi Kalau salah pilih Nyeselnya Sepuluh tahun pak Udah lama banget dong pak ya Oh iya Wih repot Kalau gitu Repot segala gaya nya Nah Kalau 2019 ini pak Jokowi kan Berpasangan dengan pak Maruf Amin Seorang Kiai Yang ketua MUI juga Yang tokoh ulama NU ya pak ya Nah kemudian Pak Prabowo Berpasangan dengan Seorang pengusaha muda gitu ya Nah bagaimana Bapak ini Apakah tetap Jokowi Atau berpaling kelain hati nih pak? Kalau saya Jangankan tetap Jokowi pak Saya tuh maunya pak Jokowi tuh Tiga periode pak Jadi 2019 sudah pasti pak Jokowi Saya maunya tiga periode Arasannya kenapa pak? Indonesia ini negara Impian sebenarnya pak Untuk bangsa-bangsa lain Jadi Kita perlu pemimpin Nasional yang punya Visi Apa ya Yang jauh ke depan pak Nah saya pikir Sampai hari ini Belum ada orang yang Seperti beliau Nah 15 tahun Ini Impian saya sebenarnya pak 15 tahun Kalau waktu itu teman saya Dan tanya Apa mungkin kan Peraturan cuma dua kali Saya bilang mungkin saja Mungkin saja yang gak bisa dirubah itu kan Cuma Al-Quran Tapi kalau Kalau undang-undang bisa saja Yang penting Nanti setelah Kawan-kawan Apa yang Terpilih di Legislatif Pemilihan legislatif Itu di DPR bisa Merubah undang-undang itu Seperti itu ya pak ya Alasan bapak itu Kenapa Harus milih Jokowi pak Karena Kalau gak milih Jokowi Nanti ke depan Istoktuk Pekerjaan Pak Jokowi Terbeklai Oh gitu Pasti pak Contoh Jakarta aja Sekarang begini pak Nanti bapak Kalau sudah masuk TPS nih pak Bapak kan ngeliat Dua foto nih pak Nanti pak Ada yang 01 Ada yang 02 Bapak yang 02 Apa yang 01 01 dong pak 01 Itu udah Gak salah lagi udah Itu udah betul itu Pokoknya pak Jokowi Sejadi presiden Tetap jaya Indonesia Terima kasih telah CHRIS itu